Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Pemirsa Metro TV dan Zils Asia kembali menggelar Best Digital Brand Award untuk kedua kalinya. Ada pun tujuan kembali digelarnya award tersebut untuk memberikan apresiasi bagi perusahaan yang berhasil melakukan digitalisasi. Nantinya Dewan Juri akan memetakan perusahaan mana saja yang berhasil mengaplikasikan digitalisasi perusahaan untuk meningkatkan branding, penjualan, dan meningkatkan image perusahaan. Best Digital Brand Award tahun ini diikuti oleh sejumlah perusahaan, kemudian perusahaan tersebut sudah dalam tahap penjurian dan akan dimasukkan ke dalam sejumlah kategori. Apabila perusahaan yang ikut serta lolos, maka perusahaan tersebut harus mempresentasikan dampak digitalisasi pada perusahaannya di depan Dewan Juri. Ada pun proses penjurian dilaksanakan sepanjang bulan Agustus 2023, sedangkan metode penjurian dilakukan secara offline dan online. Nantinya puncak penyerahan award akan dilaksanakan pada bulan September mendatang langsung di Metro TV. Nah, dari kategori yang pertama tadi, lolos, lalu kemudian ada tahap penjurian. Nah, di tahap penjurian inilah kita ingin melihat bagaimana strategi perusahaan dan juga pakut yang dihasilkannya yang menggunakan digital marketing atau bagaimana menggunakan digital marketing untuk meningkatkan daya sayang brand. Karena brand adalah merupakan tembus strategik aset bagi perusahaan di era disurksi teknologi seperti sekarang ini. Oke, sekarang ini perusahaan-perusahaan yang dicari untuk menjadi indikator penilaian adalah bukan hanya awareness saja, bukan hanya engagement saja, tetapi bagaimana digital marketing ini, digital transformation ini mengubah menjadi sales conversion. Di mana perusahaan kita bisa lihat ada trafficnya, ada datanya, di proses-proses yang dilakukan ujungnya adalah sales conversion yang naik atau tidak. yang membuat perusahaan itu menjadi sustain. Karena kita mau melihat bahwa sustainability ini adalah satu hal yang pasti harus dilakukan.